Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuk ke segmen Market Bus PT. Yuanta Securitas meluncurkan aplikasi mobile online trading teranyar YS Invest. Peluncuran ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan literasi dan kemudahan kepada nasabah untuk menganalisa serta mengambil keputusan dalam trading. PT. Yuanta Securitas Indonesia dengan kode broker FS terus memperbaharui sistem online trading. Kali ini Yuanta Securitas meluncurkan aplikasi mobile online trading yang diberi nama YS Invest. Head of Online Trading PT. Yuanta Securitas Luki Haryanto mengatakan peluncuran aplikasi mobile online trading ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Yuanta Securitas dalam memberi literasi dan mempermudah nasabah bertransaksi di pasar modal Indonesia. Pasalnya dalam YS Invest terdapat menu-menu yang akurat yang dapat memudahkan pengguna untuk menalisa dan mengambil keputusan dalam trading. Kita berharap trading jumlah nasabah meningkat, tradingnya meningkat, tetapi di sisi lain juga kita tetap tidak meninggalkan apa yang kita harapkan bahwa nasabah bisa berinvestasi secara layak, secara pantas dengan pengetahuan yang mereka miliki. Kalau misalnya memungkinkan, kita juga berharap bisa memberikan sumbang sih berupa penambahan kemampuan literasi mereka dalam hal pasar modal. Bukit menambahkan dengan hadirnya aplikasi terbaru ini dapat mengerek pertumbuhan nasabah hingga 4.000 di sepanjang tahun 2023. Beberapa strategi pun telah disiapkan Yuanta Securitas untuk menambah nasabah dari total nasabah Yuanta Securitas saat ini sebanyak 1.000 lebih nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Dan kita ikuti informasi mengenai sentimen pasar di hari ini seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. Dan berikutnya adalah agenda ekonomi. Dari China, ada data mengenai indeks manajer pembelian PMI jasa Caixin China di Februari. Kemudian dari Tokyo, ada IHK Inti Tokyo. Dari PMI jasa ada dari Jepang. Kemudian penjualan retail Singapura serama non-man di bulan Januari. Dan juga ada data mengenai indeks manajer pembelian PMI jasa Amerika Serikat di bulan Februari dan aktivitas usaha non-manufaktur ISM Amerika Serikat di bulan Februari. Dan tergak kerja non-manufaktur ISM Amerika Serikat di bulan Februari dan indeks manajer pembelian PMI jasa Eropa di bulan Februari. Dan agenda MB10 diantaranya adalah MIDI akan menggelar tanggal akhir perdagangan nominal lama. BCIC akan menggelar EURPS. Demikian juga dengan PRIM atau PRIM. Dan kita kepergerakan dari IHSG hingga penutupan perdagangan kemarin sore. Pemirsa IHSG bertahan di zona aman. Pada akhir perdagangan hari Kamis menguat 12 poin atau 0,18 persen ke posisi 6.857. Sektor industri terkuat naik 1,03 persen sedangkan sektor transportasi mengalami perlemahan terdalam turun sebesar 1,76 persen. Kita lihat pergerakan ataupun pembukaan dari Bursa Asia pagi hari ini Nikkei dibuka menguat 1,18 persen di level 27.824. Kemudian STI Singapura menguat 0,48 persen di level 3.250. Kospi Korea menguat 0,04 persen di level 2.428. Sedangkan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,37 persen di level 27. Maksud kami 20.705. Pemirsa harga bea keluar CPO periode 1 hingga 15 Maret 2023 naik lagi. Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau CPO untuk penetapan bea keluar dan penggutan ekspor periode 1 sampai dengan 15 Maret 2023 adalah 889,77 dolar Amerika per metrik ton. Meningkat sebesar 9,74 US dolar atau 1,11 persen dari harga referensi CPO periode 2 pekan sebelumnya yaitu 16 hingga 28 Februari. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan penetapan HR CPO tersebut sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Perdagangan No. 542 tahun 2023 tentang harga referensi crude palm oil yang dikenakan bea keluar dan tarif pelayanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah terdapat penurunan pasokan dunia karena perubahan kebijakan mandatori bayu distil di Indonesia yang semula B30 menjadi B35. Selain itu kondisi krisis di Argentina sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit dunia. Satu sentimen lain adalah pada bulan Juni mendatang ekspor CPO wajib tiap bursa berjangka. Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur terkait mekanisme ekspor CPO di mana proses melalui pasar bursa berjangka Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapak Pti Kemendak mengatakan rencana kebijakan tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga. Ditargetkan pada bulan Juni tahun 2023 mendatang, perbendak sudah dapat diterbitkan untuk menjadi panduan bagi para eksportir. Ada pun alasan perlunya perdagangan CPO melalui bursa berjangka adalah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit nasional sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Sudah saatnya Indonesia memiliki referensi harga sendiri tanpa harus melihat dari Rotterdam ataupun Malaysia. Ya, lantas sejauh mana sentimen beak luar CPO serta ekspor CPO ini wajib via bursa berjangka terhadap kinerja saham perkebunan di Bursa Efek Indonesia. Kita sudah tersambung melalui video conference ada Pak Owan Hendrayana yang adalah Vice President Info Vesta. Pak Owan terkait dengan peningkatan harga referensi CPO yang dipanggungi beberapa faktor tadi sudah disampaikan informasinya begitu ya. Ada beak luar, kemudian juga jika akan melakukan eksportasi wajib melalui bursa berjangka. Anda melihat ini seperti apa Pak Owan? Ya, utamanya memang kebutuhan CPO di dunia itu kembali naik ya terkait juga pembukaan aktivitas ekonomi masyarakat di dunia. Jadi secara katalis ini positif sekali di samping bahwa memang kalau kita lihat dari pendapatan para klien-klien emiten-emiten CPO pun itu mengalami peningkatan yang signifikan di laporan uang terakhir. Jadi saya melihat dengan adanya katalis tadi seharusnya memang harga CPO cenderung menguat sehingga harga emiten-emiten CPO di bursa saya lihat dalam jangka pendek ini terutama itu cenderung akan menguat juga. Artinya ini akan memberikan dampak negatif terhadap emiten-emiten berbasis perkebunan di bursa efek Indonesia? Untuk negatif saya rasa tidak ya karena yang lebih kuat mendorong pergerakan harga emiten CPO adalah harga CPO itu sendiri dimana memang betul di tahun lalu pertengahan tahun terutama itu terjadi koreksi yang cukup dalam tetapi di 2023 ini cenderung mengalami kenaikan terus. Itu seiring dengan tren bahwa memang di umumnya di awal tahun sampai dengan Q2 itu harga CPO akan menguat. Artinya singkat kata biak luarnya meningkat tapi harga CPO-nya juga meningkat. Ini semacam tindak kemudian memberikan beban kepada operasional dari perusahaan sendiri. Oke, terkait dengan ada hal yang juga tadi kita sudah bahas Pak Wawan di Juni 2023 ekspor CPO wajib via bursa berjangka. Alasan pemerintah tentu saja tadi sudah disampaikan juga agar tata kelola industri sawit nasional ini menjadi lebih baik lah ya sudah saatnya Indonesia memiliki referensi harga sendiri tanpa harus melihat Rotterdam ataupun Malaysia. Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah urgensi dan dampaknya menurut Anda akan seperti apa Pak Wawan? Ya saya sih menyambut positif sebetulnya ya dengan ketentuan ini karena betul berarti Indonesia akan memiliki harga referensi sendiri untuk CPO yang biasanya oleh kita karena bagaimanapun juga kita salah satu eksporti terbesar CPO di dunia. Tentu saja di sisi lain ini juga akan mendorong perkembangan industri bursa berjangka kita karena sekarang wajib CPO lewat situ jadi sebagai deepening atau pendalaman daripada sektor derivatif terutama dan perdagangan komoditas di Indonesia ini bisa menjadi presiden artinya kedepannya bisa jadi nanti selain CPO juga wajib melalui bursa berjangka di kita untuk penjualannya jadi kalau itu terjadi industri bursa berjangka kita yang selama ini belum terlalu berkembang diharapkan bisa mendapatkan anjil segar daripada kebijakan pemerintah ini. Tapi secara mekanisme ini memungkinkan ya untuk penentuan harga sendiri kita dapat tentukan sendiri Pak Wawan? ini terkaitkan dengan stakeholders internasional ya? Ya kalau bicara soal harga tentu saja itu supply and demand pasti ya artinya penentuan harga itu akan ditentukan dari seperti apa supply yang ada seberapa banyak CPO yang bisa dibeli daripada bursa berjangka kita nanti lalu juga seberapa besar demand para importer CPO dari luar untuk mengambil CPO dari Indonesia jadi kalau itu mereka akan bertemu pada bursa berjangka dan itu saja harga yang tercipta adalah sudah melupakan kesepakatan atau equity premium paling tidak di saat itu terhadap kontrak CPO biasanya kalau kan CPO penjualannya kontrak kalau apakah pasar internasional akan masuk saya rasa ya itu sudah akan ikut ya karena bagaimanapun juga CPO kita itu tetap salah satu yang diburu di luar sana jadi kalau aturannya harus dilanjutkan usaha berjangka ya otomatis itu akan dilakukan Oke Pak Wawan mungkin Anda juga bisa membantu untuk menjelaskan sebetulnya apa dampak dari penentuan dari harga CPO jika kemudian masih mengacu kepada Rotterdam ataupun Malaysia implikasinya terhadap industri sawit di Indonesia seperti apa dan implikasinya jika kemudian ini kita punya ataupun Indonesia cukup otoritatif lah untuk menentukan harganya sendiri boleh Anda jelaskan terkait dengan dua hal ini Pak Wawan yang pertama ya tentu saja kita akan selalu mengacu pada apa yang terjadi di Malaysia dan Rotterdam seperti itu ya bisa jadi kalau misalnya produksi kita sedang baik tapi di Malaysia sedang tidak baik begitu harganya kita harus ikut dengan harga yang ada di Malaysia karena ketika negosiasi dengan antara eksporter importer ya mengacunya ke situ jadi ya itu sebetulnya tetap plus minus tetapi saya tetap lebih katalis positif kalau kita memang punya harga acuan sendiri artinya harga CPO Indonesia itu tidak bergantung kepada apa yang terjadi di Malaysia atau apa transaksinya dari Rotterdam tetapi apa yang terjadi di kualitas pada CPO kita sendiri apa yang terjadi pada produksi kita dalam negeri jadi itu sisi katalis positifnya di sisi lain dengan adanya kita memiliki harga sendiri tadi ya berarti juga akan memicu ya untuk produksi CPO di dalam negeri juga karena kita akan menjaga kualitas kita akan menjaga dari sisi ketersediaan supply karena sekali lagi kualitas CPO kita saya yakin ya itu salah satu yang terbaik di dunia jadi kita memang berhak untuk punya harga acuan sendiri baik kita akan lihat grafis dari kinerja samperkebundan CPO Pak Wawan diantaranya adalah SSMS BBPT LSIP SIMP Aali SGRO dan juga PNGO dengan kinerja harian atau dalam satu hari masing-masing 9% 1,5% 0,0% untuk SMP melemah 1,88% Aali stagnan begitu SGRO dan juga PNGO melemah 0,9% dan 0,76% Sementara kinerja dari saham-saham tadi dalam satu bulan untuk SSMS menguat 8,54% BWPT menguat 3,03% LSIP menguat 0,94% SMP melemah 0,5% kemudian Aali menguat 1,52% SGRO menguat 3,77% dan PNGO menguat 8,5% dan level terakhir dari harga saham ini diantaranya adalah untuk SSMS di 1,715 kemudian BWPT di 68 kemudian LSIP di level 1,070 SMP di 418 Aali di 8,375 SGRO di 2,200 kemudian PNGO di 1,300 Pemirsa ISG dibuka menguat 0,33% di level 6,880,18 Jakarta Laisamik indeks menguat 0,68% di level 578,89 LK45 menguat 0,38% di level 950,71 sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran TAP Genes diantaranya adalah ADARO BBRI BBCA dan BDKR dengan penguatan masing-masing 4,01% 0,21% 0,58% dan 27% kemudian ada Astra Internasional MDKA A yang dapat saksikan di layar televisi Pemirsa ada IRS X dengan pergerakan dan level terakhir dapat anda saksikan di layar televisi dan kita akan lanjutkan perbincangan kali ini tentu saja sebelum kita lakukan perbincangan bersama Pawan kita akan lihat bagaimana saham-saham pilihan pagi hari ini BBCA ICBP kemudian ada Astra Internasional dan juga ada ADARO dengan rekomendasi seluruhnya baik baik Pak Wawan kita akan lanjutkan perbincangan sebelum kita bahas mengenai saham-saham yang anda rekomendasikan pagi hari ini kita bahas singkat terlebih dahulu untuk saham-saham yang tadi berbasis CPO begitu ya terkait dengan dua sentimen tadi mana yang anda lihat paling menarik Pak Wawan ya nampaknya masih termute audionya Pak Wawan ya maaf ya untuk CPO sendiri ini memang walaupun harga CPO naik ya tetapi para emiten ini memiliki usia pohon CPO yang berbeda-beda karena CPO ini unik artinya tidak bisa terus-menerus ya harus ada permajaan jadi untuk perusahaan CPO yang pohonnya sedang sangat-sangat produktif ya ini sangat diuntungkan dengan harga CPO sekarang tapi untuk CPO yang memang sudah lebih lama dan pohonnya lagi proses permajaan ya produsenya akan turun jadi walau harga CPO naik pun investor harus terus melihat seperti apa produksi CPO dari masing-masing emiten ini kalau dari sisi emiten ya yang sekarang pohonnya lagi baru ya seperti TDPO Tri Putra itu memang sedang secara peningkatan laba sangat tinggi karena produsenya sedang baik jadi untuk CPO harus memahami itu juga baik kita ke saham-saham yang Anda rekomendasikan Pak Wawan seperti apa analisisnya ya untuk tahun ini karena kita masih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tetap menuju ke level 5% itu sektor keuangan tetap menjadi salah satu yang menjadi pilihan sebagai ujung tombak utama ya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saya pilih saham BPCA karena dalam seminggu terakhir sudah mengalami koreksi sebetulnya tidak terlalu dalam tapi sudah terkoreksi jadi sudah tidak terlalu mahal juga bisa dilakukan akumulasi beli untuk saham BPCA untuk sektor lain terkait dengan tahun ini juga tahun politik maka perputaran uang biasanya akan cepat pada tahun ini sektor konsumsi dan juga barang-barang yang konsumsi itu akan diuntungkan jadi saya sarankan ada ICBP yang seminggu terakhir juga sudah terkoreksi di bawah 10 ribu jadi saya rasa sudah layak membeli-beli lalu juga saham Astra karena penjualan mobil di tahun lalu dan kalau kita berkaca kepada acara GHS kemarin itu luar biasa yang minat masyarakat untuk membeli mobil lalu yang keempat itu saham Batubara Adaro ini karena laporan keuangannya sangat-sangat baik sekali dan kita bisa berharap pada pembagian dividen yang jumbo tapi kalau Adaro ini memang saya lebih sarankan untuk short term karena tadi setelah nanti pembagian dividen kenaikan labanya tidak akan setinggi tahun lalu lagi karena harga Batubara sudah relatif normal dan stabil oleh karena itu mungkin menarik untuk melakukan trading terhadap saham Adaro baik untuk seluruh saham yang Anda rekomendasikan seluruhnya hanya direkomendasikan trading ataupun short term saja belum ada alasan fundamental untuk mengkoleksi saham-saham ini dalam waktu cukup lama Pak Wawan atau hanya ingin memanfaatkan pergerakan teknikal saja untuk yang short term saya sarankan hanya Adaro saja ya kalau BBCA Astra dan ICBP tadi bisa dipegang sampai dengan tahun depan baik oke itu dia direkomendasikan oleh Pak Wawan ada BBCA ICBP Astra International dan juga Adaro begitu ya baik kita akan lihat ataupun kita coba kemudian gali mengenai proyeksi dari pergerakan ISG di hari ini Pak Wawan seperti apa proyeksinya ya ISG sendiri memang di tahun ini cenderung untuk sideways ya kita year to date mungkin hanya bergerak sekitar 1 persenan untuk hari ini sendiri saya juga melihat belum ada katalis positif yang kuat sekali yang bisa membuat ISG misalnya menuju ke 7 ribu jadi untuk hari ini sendiri kiraannya ISG di 6850 sampai dengan 6920 Baik Pak Wawan terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih atas analisis yang Anda sudah sampaikan sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Wawan sampai jumpa ya selalu terima kasih baik terima kasih terima kasih